Teman-teman kesemuanya, jadi saya kali ini mau sharing yaitu tentang Ya masih sama di komunitas disitu, apa sih yang didapat gitu Jadi disini banyak pelajaran yang saya dapet ya teman-teman Yaitu tentang 8 aspek kesuksesannya 8 aspek Terima kasih telah menonton Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, amin Salam hebat, luar biasa Oke kali ini teman-teman semuanya saya ingin sharing-sharing aja ya Tentang apa sih yang setelah saya lakukan ketika saya pulang ke Indonesia gitu ya Itu yang saya pikirkan selama ini ya teman-teman Jadi makanya saya itu mengikuti Pak Chandra Petanegara ya Bahkan saya sampai ikut jadi resellernya di buku juga gitu ya teman-teman Ya kali ini saya mau sharing-sharing ya Jadi melanjutkan video-video saya yang sebelumnya kan Tentang komunitas yes, komunitas yes gitu ya Mungkin banyak teman-teman yang gak tau ya Jadi saya ingin sharing-sharing aja nih ya Kenapa sih kok gabung di komunitas yes gitu ya Mungkin ada sih yang bertanya seperti itu ya Saya disini akan sharing sedikit ya Karena untuk saya pribadi tuh gimana ya Saya merantau udah lama gitu ya Kadang mikir ya saya itu pingin pulang Saya pingin di rumah Tapi di rumah nanti ngapain gitu ya Nah disini kan ada solusi ya teman-teman Buat siapapun yang mau ya Ini dari semua kalangan di komunitas yes Itu ada solusi dan peluang buat kita semua ya Jadi ceritanya kenapa ke Ernie tuh kok Semangat banget ikut komunitas yes gitu ya Nah disitu ya saya ini ya Ingin menjelaskan sedikit apa yang jadi motivasi buat saya Kok saya semangat banget gitu ya Nah disini yang pertama yaitu di komunitas yes itu Ada diajarkan oleh Mbak Chandra Yaitu tentang 8 aspek kehidupan ya teman-teman Jadi selama ini saya selama ini saya belum pernah Apa ya gimana ya Sampai orang tua saya meninggal pun Saya masih di perantauan itu namanya apa gitu ya Saya gak ada tanggung jawab seperti orang-orang lain gitu ya Tapi disini saya ya saya ngerti bahwa Orang sukses itu emang harus berjuang Dan tujuannya apa gitu ya Nah disini saya punya tujuan Saya pingin bebas finansial ya teman-teman Jadi mungkin saya ingin jelasin sedikit ya Ini di buku Mbak Chandra ya Buku SB30 disini Mbak Chandra tulis ya Beliau kasih tau 8 aspek kehidupan Ini bener-bener dibagikan dari Mbak Chandra Putra Negara Itu tentang 8 aspek kesuksesan Nah apa saja itu dan semuanya itu saya sebelum gabung itu saya gak tau Dan saya gak dapatkan sama sekali ya Saya gak tau Nah disini saya sudah tahu apa saja ya aspek kesuksesan disini Mbak Chandra sudah jelaskan ya teman-teman Yang pertama itu adalah finansial ya Saya pingin banget ya Bebas finansial ya Dan walaupun saya merantau dapat uang Tapi ya selalu ada pengeluaran yang banyak buat ini Jadi saya gak bisa mengatur keuangan Tapi semenjak saya gabung di komunitas ini kan Dikasih pengembangan diri ya Ada kelas online-nya Nah disini saya banyak banget ilmu yang saya dapat ya teman-teman Jadi bersyukur banget ya Di komunitas yes Diajarin tentang 8 aspek kesuksesan ya Tadi yang pertama adalah bebas finansial ya Dan yang kedua yaitu Aspek yang kedua adalah kesehatan Nah disini saya sangat bersyukur banget ya teman-teman Jadi waktu saya belum bergabung komunitas itu saya sering sakit ya Vertigo, masuk angin, ya saryawan, sakit perut Pokoknya aduh terus gitu ya Namanya di perantauan itu ya Ya pokoknya gak enak banget ya Sampai apa ya Sakit pun ya emang sendiri gitu ya Karena emang sudah resiko Nah disini saya sangat bersyukur banget Ya saya gabung di komunitas yes Di KK Indonesia Saya mendapatkan kesehatan ya Dengan anak-anak saya juga Saya kasih produknya ya teman-teman Jadi untuk yang nates ya Nates itu kan emang sangat dibutuhkan ya Karena emang saya sudah merasakan sendiri bahwa Kalau setiap lagi datang bulan ya Ini ceritanya Sampai kesini gak apa-apa ya teman-teman Karena ini usah sharing apa adanya gitu ya Jadi untuk nates ini Sangat bagus banget ya Untuk wanita, kaum hawa tentunya Jadi buat kesehatan ya Ketika mau datang bulan itu kan Sakit perut, nyeri gitu ya Tapi sekarang bersyukur banget Aman ya teman-teman Jadi saya aman Anak-anak saya juga Saya kasih gitu ya Adik-adik juga saya kasih Mereka aman gitu ya Dan apa namanya Sering vertigo Sering sakit kepala Sari Awansah disini Pakai kalung Kike Lepos itu emang bener Saya nyenyak tidur Iya Saya gak lagi-lagi vertigo Ya karena ini kan Penangkal radiasi ya teman-teman ini Bisa melancarkan peredaran darah Jadi ini kan setiap saat Saya sendiri ya Ini ngomongin saya sendiri ya teman-teman Itu kan Lihat HP gitu kan Lagi musikan Pakai HP Dengerin musik gitu kan Disitu Ternyata emang Yang membuat saya Sakit kepala gitu ya Sering-sering Berarti gona Setelah saya pakai Kalung Kike Lepos ini ya teman-teman Kalung Kike Lepos ini bisa Bener-bener melancarkan Peredaran darah dan Sabis-sering tidurnya Nyak dan Vertigo saya juga Lenyap gitu ya Ini emang bener banget Nah Dan Selanjutnya ya Ini Yang finansial Yang ketiga ya Yaitu rekreasi Nah disini saya Kepingin banget ya Saya kepingin banget bisa rekreasi Bersama keluarga ya Bersama anak-anak tentunya Tapi sampai saat ini Saya belum bisa ya teman-teman Tapi Disini Saya lega Karena saya Diajarkan ya Saya tahu Jadi Apa saja yang harus Dilakukan Ya Yaitu Tadi yang pertama Bebas finansial Yang kedua Kesehatan Yang ketiga Rekreasi Nah Saya bersyukur banget Disini saya mendapatkan Tiket ya teman-teman Sab Saya mendapatkan tiket Turki Ya Tapi saya gak Bisa Ikut Karena saya masih diperantuan Tapi uangnya saya simpen Karena cair ya Jadi saya nanti Bisa ajak anak-anak Untuk rekreasi ya Karena di tahun Ini nanti 2023 Ada di Singapur Ada di Jepang Bahkan di Tanah Suci ya Saya kepingin banget Mengajak Anak-anak saya Nah Dan yang keempat Yaitu Spiritual ya Jadi disini juga Dibahas tentang Spiritual Maksudnya Sesungguhnya ya Orang sukses itu Tadi yang pertama Bebas finansial Kesehatan Rekreasi Nah disini Kempat adalah Spiritual ya Spiritual ya Jadi saya gak Bacakan semuanya Teman-teman Mungkin Kalau teman-teman penasaran Ini ada ya Di buku Bapak Candra SB30 ya Jadi apa saja Yang ditulis disini Itu sangat Luar biasa banget Ilgunya Dan Ini yang kelima Yaitu Aspek yang pertama Adalah karir ya Disini Jadi karir Itu wajib ya Apalagi mungkin Saya kan sebagai Tulang punggung ya Walaupun saya Ini mungkin Bukan karir-karir Seperti kantoran gitu Bukan ya Yang penting Saya Gimana ya Saya bisa Bertanggung jawab Kepada anak-anak Gitu ya Intinya Nah disini Walaupun saya Belum sukses Tapi saya Disini ada impian Saya bisa Sukses Gitu ya Bersama komunitas Nah Yang keenam Yaitu keluarga Jadi Saya mengakui Bahwa Saya selama ini Kan diperantuan Gitu ya Teman-teman Kadang saya sedih Saya menangis Saya punya keluarga Tapi Saya Gak bisa Menemani Gak bisa Memasakin Anak-anak Sampai saya Kehilangan Orang-orang yang Saya sayangi Ya Disini Saya benar-benar Sadar bahwa Buat apa Saya merantuk-merantuk Terus Tapi Saya kehilangan Keluarga Yang Saya kasih Yang saya sayangi Gitu ya Bahkan saya Gak bisa Keingat Nah disini Saya akan Semangat Di komunitas Bahwa Saya akan Menjaga Keluarga Gitu ya Anak-anak saya Saya bisa Berkumpul Di rumah Gitu ya Teman-teman Jadi Untuk yang Ketujuh Yaitu Pengembangan Diri Nah Kalau Pengembangan Diri ini Saya sangat Syukur Banget Juga ya Karena Saya itu kan Hanya lulusan SD ya Teman-teman Jadi Saya gak punya Pengalaman Yang lebih Di Taiwan pun Saya cuma Bekerja Bekerja Dan Bekerja Terus ya Dan itu Juga belajar Sih ya Nah disini Ada ilmu-ilmu Yang sangat Luar biasa Tentang Winset Ya Pokoknya Luar biasa Banget ilmunya Yang Gak pernah Saya dapatkan Di Bangun sekolah Nah Dan Aspek Yang ke delapan Yaitu Bangun sosial Relationship Atau Bangun sosial Nah disini Banyak sekali Jadi Delapan Aspek kehidupan Ini mungkin Teman-teman Yang Sudah memilikinya Wah Bener-bener Keren Luar biasa Banget ya Jadi Untuk saya pribadi Saya belum bisa Makanya Saya semangat Di komunitas Karena saya Pengen Sukses yang Sesungguhnya Ya teman-teman Oke Jadi Sekian Sharing saya Mungkin ada Kata-kata yang Gak Sesuai Ya Tolong Dikasih saran Buat saya Mungkin Ini Ngomong apa sih Gak paham Misalkan Saya ingin Membenai diri saya Gitu ya Saya ingin Menjadi orang Gak paham